Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi Baik bapak ibu di video kali ini Kami akan kembali berbagi beberapa informasi terbaru Terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K guru Kesehatan dan juga teknis Oleh karena itu silahkan disimak Videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi Yang akan kami sampaikan di video ini Namun seperti biasa kami selalu ingatkan Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar saat kami mengupdate informasi-informasi terbaru Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya Dan jangan lupa juga untuk mencek di video kami sebelumnya Terkait dengan informasi-informasi terbaru Untuk rekan-rekan honorer Perkaitan dengan kebijakan untuk di tahun 2023 Dan juga perkembangan mengenai RUU tentang perubahan undang-undang ASN Yaitu tahun 2014 Oke bapak ibu langsung saja Terkait dengan informasi Terbaru yang kita dapatkan Yang pertama kali akan kita sampaikan untuk P3K teknis terlebih dahulu Nah berkaitan dengan P3K teknis disini Diberitakan yang kami kutip informasinya di mediajpn.com Bahwasannya ada informasi terbaru BKN soal jadwal pendaptaran P3K teknis 2022 Dan disini diminta honorer bersiap Dimana badan kepegawaian negara sampai hari ini atau BKN itu belum mengeluarkan Belum mengeluarkan jadwal seleksi pendaptaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jabatan fungsional teknis Nah kemudian disini pasalnya dijelaskan masih ada masalah administrasi yang belum tuntas Jadi ini penyebabnya rekan-rekan sekalian untuk bagi rekan-rekan honorer yang ingin mengikuti P3K teknis Itu masih ada masalah administrasi yang belum tuntas Mana disini disampaikan Karohumas BKN Pak Satya Pratama mengatakan Proses input formasi untuk jabatan teknis itu belum tuntas Hal itu karena sampai saat ini masih ada satu instansi yang belum selesai Nah itu penjelasan dari Karohumas BKN yaitu Pak Satya Pratama Terkait dengan untuk P3K teknis Masih menunggu satu instansi lagi setelah itu segera dibuka Kata Pak Satya yang dihubungi gpnn.com Jumat 16 Desember Nah apakah akan dibuka bulan ini atau tidak Pak Satya belum bisa memastikannya Dia hanya menegaskan secara administrasi Tinggal satu instansi yang ditunggu Di kalangan honorer sendiri banyak yang sudah menantikan pembukaan pendaptaran seleksi P3K teknis Mereka mengaku sudah mencoba masuk SSCSN tetapi belum bisa mendaftar Disini disampaikan Enggak tahu kapan pendaptaran P3K teknis dibuka Honorer guru dan AKS itu sudah mau diangkat awal 2003 Honorer teknis administrasi malah belum diapapain Kata ketua forum honorer K2 Provinsi Sulawesi Tenggara Itu Pak Andi Meliani Kahar Nah pengurus perkumpulan HK2 Indonesia PHK 2I Pak Eko Wibow juga mendesak pemerintah Untuk menetapkan jadwal seleksi P3K teknis Karena 28 November 2023 pemerintah akan memperlakukan penghapusan honorer Nah selanjutnya disini diberitakan lagi Jika seleksinya dimulai 2023 lanjut Pak Eko dikhawatirkan banyak yang tidak akan terakomodir Kalau tesnya tahun depan bagaimana dengan sisa honor K2 itu formasi tenaga teknis administrasi sangat sedikit loh Meski begitu Pak Eko mengimbau honor K2 teknis administrasi untuk menyiapkan diri menghadapi pendaftaran P3K 2022 yang sudah di depan mata Terkait dengan informasi terbaru yang kita dapatkan untuk P3K teknis rekan-rekan sekalian Jadi silakan dicek saja secara berkala untuk website BKN ya Bapak Ibu Di bagian pengumumannya terkait dengan untuk perkembangan ataupun mengenai jadwal P3K teknis Nantinya Karena pasti akan diumumkan ataupun disampaikan oleh BKN terkait dengan jadwal untuk P3K teknis Oke itu untuk P3K teknis selanjutnya untuk P3K guru Nah untuk P3K guru sendiri Yang mana di website ataupun di portal informasi seleksi guru SN P3K tahun 2022 Itu ada pengumuman yang harus rekan-rekan baca terkhusus bagi rekan-rekan yang kategori P4 Karena sudah memasuki jadwal terkait untuk pemilihan formasi yang dijadwalkan 14-18 Desember Namun disini Bapak Ibu ada informasi untuk seluruh pelamar kategori P4 untuk P3K guru disampaikan itu mohon menunggu Ya mohon menunggu Karena disini dijelaskan kami timpan selnas masih melakukan verifikasi distribusi formasi Ya untuk pelamar umum Harap bersabar untuk melakukan pemilihan formasi Dan disini dihimbau untuk harap terus memantau perkembangan terbaru pada halaman ini Dan juga disini Bapak Ibu kita juga mendapatkan penjelasan dari admin GTK Kemendik Puteristek Ya disini dijelaskan Untuk bagi rekan-rekan pelamar P3K kategori P4 ya Pelamar umum P3K guru disini disampaikan mohon maaf atas ketidaknyamanannya Sesuai jadwal resmi pengumuman dan pemilihan formasi untuk pelamar umum Yang sudah rilis kemarin di website P3K guru pada tanggal 14-18 Desember 2022 Namun kami sarankan menunggu informasi terbaru Ya informasi bahwa timpan selnas masih melakukan verifikasi distribusi formasi untuk pelamar umum Nah harap bersabar untuk melakukan pemilihan formasi Dan harap terus memantau perkembangan terbaru pada halaman guruppk.kemedik.go.id Nah disini dijelaskan lagi dipastikan saat pendaptaran P3K guru yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2022 Sampai dengan 13 November 2022 yang sudah menyelesaikan pendaptaran Hingga resume tanpa memilih formasi dan lolos tahap administrasi berkas Apabila peserta tidak menyelesaikan pendaptaran hingga resume Maka peserta tidak dapat mengakses akun SSJSN dan tidak dapat melakukan pemilihan formasi Nah itulah sebabnya mungkin bagi rekan-rekan ketika mau login ke portal SSJSN BKN ya Bapak Ibu Itu ada tampilannya pendaptaran P3K guru sudah ditutup Karena hal tersebut bisa dilakukan bagi rekan-rekan yang sudah sampai resume atau bisa login Nah itu terkait dengan perkembangan terbaru untuk pelaksanaan P3K guru di tahun 2022 ini Nah selanjutnya untuk P3K kesehatan Berdasarkan jadwal yang sudah disampaikan oleh Panselnas tentunya Sudah rilis yaitu penyesuaian jadwal juga Untuk P3K kesehatan yang sudah disampaikan oleh BKN Bahwasannya untuk sampai saat ini itu masih dalam tahap proses pengolahan nilai seleksi kompetensi Ini masih dalam tahap pengolahan nilai yaitu 11-27 Desember 2022 Nah nanti untuk pengumumannya rekan-rekan P3K kesehatan itu akan disampaikan nanti pada tanggal 28-29 Desember Tentunya nanti rekan-rekan bisa cek di akunnya masing-masing Ataupun di website instansi atau di BKD daerah tempat rekan-rekan melakukan pelamaran P3K di tahun 2022 ini Oke bapak ibu itulah beberapa informasi update terbaru yang kami dapatkan Untuk terkait dengan perkembangan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2022 Semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh